Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus KONI Pusat periode 2023 hingga 2027. Acara pelantikan dan pengukuhan yang berlangsung pada selasa pagi di Jakarta ini juga turut dihadiri oleh Menpora Republik Indonesia, Dito Aryotejo. Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Olahraga Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus KONI Pusat periode 2023 hingga 2027 pada selasa pagi di Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri Menpora Dito Aryotejo. Marciano mendapatkan amanah kembali memimpin KONI Pusat, usai terpilih secara aklamasi pada Munas KONI. Dalam kesempatan ini, Marciano Norman mengungkapkan untuk fokus pada olahraga nasional dan juga berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan pada cabang olahraga prestasi. Komitmen saya beserta pengurus KONI Masa Bakti 2023-2027 adalah meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi. Sehingga pada saat keikut sertaan atlet-atlet kita pada multi-event internasional yang berjenjang, mereka prestasinya juga semakin hari semakin meningkat. Setelah itu, Marciano Norman berjanji ke depannya untuk lebih memprioritaskan cabur olimpik. Serta memperbanyak pekan olahraga seperti pekan olahraga remaja, pekan olahraga bela diri, dan cabur lainnya. Di meliputan Sport Today.